Intro Kami ada di salah satu villa yang ada di kawasan Canggu Tepatnya di Kabupaten Badung, Bali Saya duduk bersama dengan Kabariskrim Polri Misaris Jenderal Polisi Wahyu Widada Yang akan menjelaskan kepada kami Ini salah satu tangkapan besar Karena ini pengembangan dari jaringan Freddy Pratama Tak disangka ternyata di tempat ini pula Di Rubanahnya ataupun di basementnya ditemukan Dua laboratorium Pak Kabariskrim bisa dijelaskan Apakah Anda pernah menyangka bahwa ada turis asing Dua orang warga negara Ukraina Satu orang warga negara Rusia Yang memodifikasi lantai bawah tempat kita duduk saat ini Menjadi tempat untuk pabrik narkoba Mungkin bukan hanya kita yang disini Mungkin masyarakat yang ada di luar pun Tidak akan menyangka bahwa tempat ini adalah pabrik pembuatan narkoba Termasuk juga di bawah Di dalamnya ada tanaman hidroponik ganja Karena kalau kita lihat bentuknya dari luar sama semua Betul Tetapi di sisi lain Mereka melakukan upaya langkah-langkah Untuk melakukan modifikasi terhadap vilanya ini Artinya ini kan di tengah wilayah yang padat penduduk Itu pun bisa menjadi sasarannya Kita tidak pernah menyangka seperti ini Tapi ini adalah satu-satu keberhasilan dari kita semua Untuk bisa mengungkap ini Bisa dibayangkan kalau ini tidak bisa kita ungkap Bagaimana kalau ini berkembang menjadi lebih besar lagi Kenapa mereka barang-barang bisa masuk sini Ya salah satu kalau barang yang masih sifatnya bahan-bahan ini kan Kalau belum dicampurkan belum ada yang mengandung apa-apa Sehingga bisa masuk melalui Aplikasi jual-beli online Mesin juga bisa didatangkan begitu saja Mesin yang ada di sini juga mirip dengan yang kita menemukan di Sunter Tapi kan tidak disebutkan juga Itu mesin pembuat ekstasi kan tidak seperti itu Pasti dengan masuknya hal yang berbeda Bagaimana keterkaitan kasus ini dengan pengembangan kasus Fredi Pratama Escobar Indonesia yang hingga pada saat ini masih terus dicari keberadaannya Ini berangkat dari yang punya kaitan dengan Fredi Pratama Sebenarnya si LM yang kurunan kita yang kabur dari Sunter dulu Bukan kabur pada saat kita kerepek Sunter Dia kelari kembali Itu yang punya kaitan dengan Fredi Pratama Dia adalah kaki tangannya Fredi Pratama Jadi kalau kita lihat Ya jaringan di sini masih ada hubungan dengan Fredi Pratama Kita sedang berusaha untuk sama-sama dengan Direktur Anwar Manakoba Dengan teman-teman yang kita kerjasama dengan pemerintah Thailand Untuk bisa memulangkan Fredi Pratama Pak Kamar Eskrim Kita melihat langsung bagaimana lokasi di sini Pak Kamar Eskrim Bisa dijelaskan Pak Ini adalah lokasi, vila di mana kita menemukan pabrikan Ada dua Ini agak unik karena satu sintetis, satu alami Dan kalau kita lihat dari, nanti kita juga ada cara Ini sebenarnya kita terlihat bahwa sudah betul-betul didesain Ruangan ini didesain dari awal untuk membuat pabrik ini Jadi boleh kita lihat bersama desainnya Kalau kita lihat ini kan semua sudah tersistematis Semua mudah-mudahan Dan dalam setiap kegiatannya sudah diukur Kapan diharus siram, kapan diharus semprot Kapan ini sudah otomatis semua Kemudian kita lihat juga lampu-lampu Ini semua kan membutuhkan energi listrik yang cukup besar Artinya dari sini kita juga mohon kalau masyarakat juga waspada Kalau ada satu vila yang misalnya Pemakaiannya listriknya kok luar biasa dibanding dengan besaran vilanya Ini harus kita patut curiga juga Kita gak bisa dapat informasi Ini untuk menumbuhkan ganjanya yang ditanam di pot pot kecil ini Dan pot pot kecil itu kemudian ditaruh di ember-ember ini Butuh berapa lama mereka sampai pada harisnya menghasilkannya? Tiga bulan Tiga bulan dan ini mereka sudah panen dua kali Tapi yang pertama hasilnya kurang bagus Tapi mereka terus bereksperimen Ini kurang bagus dicari kemana-mana Kenapa yang kurang bagus dilah perbaiki Nah ini adalah hasil-hasilnya yang sudah dipanen oleh mereka Kalau kita lihat di Aceh, karena saya pernah jadi kapal di Aceh Kita toperis tanamannya keras Daun-daunnya ini dan ditanamnya di hutan Nah kalau ditanam di sini Menggunakan media yang kursus dan juga jenis ganja yang berguna Tadi disebutkan Pak Kamarusni bahwa ganjanya ini bibitnya dibawa dari Rumania Kita mau lihat ya Pak ya Tapi yang sudah dipasarkan sejauh ini kemana saja Pak? Ya di lingkungan di sini saja melalui grup itu sendiri Yang disebut dengan Hibra Indonesia melalui Hidratlet tadi Nah kalau yang ini adalah Ini rencana ini pakai taksitasi Tapi pernah diproduksi karena mereka masih gagal dalam mencetak ekstasi Karena sekali lagi Mereka ingin produk yang berkualitas, perfect Sehingga kalau tidak sesuai dengan speknya mereka Ya tidak dipasarkan Oke berarti memang dipasarkan untuk turis-turis mancanegara yang lagi Tapi itu tidak menutup kemungkinan kalau ada Orang yang masuk dalam aplikasi itu belikan bisa-bisa saja Mereka tidak membatasi Aplikasi t***** Pak ya Ya di takwet Oke Ini dia Bunga ganja kering itu ya Pak? Keringnya dan dia simpan di sini Pak kelihatan ini ada bibit ya Pak? Bisa diundangkan Ya ini ada bibitnya dia Yang dibawa khusus juga dari rumahnya untuk disemai di sini Dan kemudian untuk dikembangkan di Tumbuh kembangkan di Sejauh ini sudah berapa banyak yang pada akhirnya dipanen dalam bentuk bunga ganja kering seperti ini Pak? Kalau kita lihat dua kali panen ya mungkin bisa kita lihat saja Kebesarnya itu kan juga sebenarnya belum terlalu banyak Tapi kalau kita kegiarkan kan bisa berkembang biak yang seperti ini Ini lebih baik kita Dari awal ketika kita tahu langsung kita lakukan penindakan Daripada nanti kalau kita tidak tindak bisa berkembang biak menjadi besar lagi Yang kita jaga Ada tiga tersangka ya Pak ya warga negara Ukraina Pak? Ada empat tersangka di sini Dua warga negara Ukraina Satu warga negara Rusia Dan satu lagi warga negara Indonesia Tapi masih ada juga yang sedang kita Kejara Karena sudah kabur Berarti mereka ini seorang profesional pembuat barang-barang terlarang atau seperti apa Pak? Kalau kita lihat dari APD-nya semua ya memang mereka mempunyai kemampuan untuk itu Dan mereka mencari makannya juga dari situ Pak ini kan katanya ini adalah hasil surveillance Pengembangan dari lab yang ada di Sunter Jadi apakah ini sebetulnya memang satu jaringan begitu Pak dengan jaringan Freddy Pratamo sendiri? Ya masih ada kaitannya Masih ada kaitannya ketika anda di Sunter Ada orang yang ketika itu belum bisa kita lakukan Karena sedang keluar Kemudian oleh anggota dilakukan penyelidikan Dilakukan surveillance Dilakukan pendalaman Karena ada informasi dari kebalik Kita kerja sama dengan teman-teman biak cukai Kita kerja sama dengan teman-teman imigrasi Akhirnya kita lakukan Langkah-langkah untuk Bisa mengungkap ini Ini pelan-pelan Kita butuh Kepulatan dan lain sebagainya Bagaimana Anda mencari Orang-orang yang tidak menanggap Dan orang-orang yang terbaik Orang-orang yang terbaik Ini bukan idea saya Saya hanya mempunyai proposesi untuk bekerja di teman ini Ini bukan idea saya Jadi ada orang lain Ada autoritas lain Ini bukan idea saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih